Hai mulia tinggal suah keren banget ya tampilannya teman-teman tampilan dari Halo semua balik lagi dan aku ilham disini dan di video kali ini aku bakalan lanjutin lagi mainin pojav launcher Minecraft lagi guys dan kali ini aku bakal ngasih tahu kalian sebuah tutorial yaitu bagaimana caranya memasang koblemon di pojav launcher ini guys ya dan untuk versinya sendiri seperti biasa untuk koblemon itu bisa di versi 1.19.2 ya teman-teman jadi langsung aja kita ke tutorialnya ke teman-teman pertama kalian download dulu dua file ini ya ringnya udah kusiapin di deskripsi kalian tinggal download aja setelah itu kalian extract yang koblemon zip ini ya kalian extract here atau extract disini guys setelah itu kalian pilih beberapa file ini ya kecuali koblemon dan juga fabrik installer yang ini guys nah dua ini jangan dipilih setelah itu kalian cut aja menuju folder mods yang ada di dot minecraft kalian guys yang ada di folder pojav launcher kalian Oke kita masuk ke dot minecraft lalu kalian masuk ke ke folder mods dan setelah itu kalian tempel aja disini coy oke dan setelah itu kalian bisa langsung aja install fabriknya yaitu kalian klik installer dot jar dan kalian cari fabrik installer yang kalian download pertama kali itu guys setelah itu kalian pilih aja oke di sini untuk versinya kalian bisa menggunakan 192 ya kalian pilih yang 192 setelah itu install Oke udah berhasil dan klik oke lalu kalian kembali lagi ke pojavnya Oke kalian bisa cari aja di bagian versi biasanya ada ya yang logonya fabrik nah ini dia temen dan setelah itu kalian bisa langsung aja untuk mulai ya kita bakal langsung aja cobain di dalam gamenya guys Oke seperti apa nanti ya kayak disini aku udah masuk ke menunya dan untuk settingannya dari minecraft kalian bisa tiru aja settingan punya aku ya kayaknya mousenya agak ngembang ya temen jadi agak kurang pas gitu ya tuh ya kalau bisa lihat jadi kalau bisa tiru aja settingan punya kayak gini oke jika sudah kita bakal langsung aja coba masuk ke dalam worldnya guys Oke disini aku sudah masuk dan kita disuruh pencet M ya buat milih Pokemon guys Oke disini ada banyak tipe seperti kanto Moen Shinz lalu Unova kalos alola dan galarian ya galer ini galerian kayaknya nah disini kalau bisa pilih aja ada banyak Pokemonnya bisa nah disini mungkin aku bakal coba menggunakan matkip ya kita bakal coba pakai matkip es kemarin Oke ini dia matkip setelah itu kita bisa select waduh oke ini ini udah susah sih bosnya ya dan ya kalian sudah bisa lihat itu ada matkip ya udah terpilih saya sebagai Pokemon starter kutu temen oke jadi disini untuk mengeluarkan Pokemon kalian bisa klik R aja pencet R ya seperti pixelmon gitu sama aja dan masukin lagi pencet R lagi guys dan disini untuk masuk ke tampilan seperti ini kalian bisa pencet M ya M ya guys ya pencet M nanti bisa lihat stats move info info level dan lain-lain gitu ya Oke jadi seperti itu oke disini ada eh pijot ya penamanya tadi tuh kita bakal coba battle Apakah bisa menang karena dia level 10 ya levelnya sama temen-temen oleh pelapan kita level sepuluh sepuluh harusnya sih bisa menang ya Oke jadi kita bakal coba lawan dia ya sampai menang nanti kita bakal dapat Oke sekali lagi dan ya finally mati juga guys Oke cuman dapat ya dapatnya itu doang ya oke di sini aku ada nemu pohon aprikon nih kayak gini guys bentuknya kalian bisa klik kanan kalau nemu aprikon kayak gini ya kalian klik kanan nanti bakal dapat gitu nah jadi kurang lebih seperti itu sih untuk kebelumat ini ya jadi kurang lebih seperti ini untuk videonya guys thank you buat kalian semua yang udah nonton jangan lupa untuk dilakukan like comment share serta subscribe juga guys ya jadi disini ini lumayan lancar juga untuk kebelumen ini di pojok launcher aku jadi bagi kalian yang tertarik dengan mod ini silahkan download linknya di deskripsi guys Oke sampai jumpa lagi di next video guys bye bye